hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Papa Daryl ya jadi hari ini gua mau buat vlog tentang muli anjay ya oke jadi gua mau buat vlog tentang pekerjaan gue tapi sebelumnya gua mau berubah dulu nih ya biar kalian tahu nih pekerjaan gue itu apa siap udah berubah kita guys ya jadi udah pakai seragam sekedar informasi aja bahwa gue sekarang bergabung di Grab Airport hari ini tanggal sebentar tanggal 1 November 2023 Iya sekarang udah masuk bulan-bulan pahlawan anjay 10 November nanti pahlawan ya jadi hari ini gua mau buat vlog tentang bagaimana cara mendaftar di Grabcar Airport khususnya di Koperasi 107 ya jadi karena mungkin banyak juga teman-teman yang di Grab reguler tuh yang bertanya gimana sih caranya bergabung di Grabcar Grabcar Airport gitu kan nah hari ini gua mau coba ngajak teman-teman cari informasi yang lebih valid langsung ke pusatnya gitu makanya hari ini gua mau ngajak teman-teman juga untuk walk around di pul 107 habis itu baru nanti kita coba tanya langsung ke manajemen PT 107 apa aja sih persyaratannya gitu karena sekedar informasi aja bahwa untuk Grabcar Airport sendiri itu terbuka umum untuk semua mitra Grab seluruh Indonesia aja Oke nggak usah lama-lama lagi ikut gua kita keliling-keliling pul PT 107 ya jangan di skip video ini karena banyak info menarik buat teman-teman semua ya cus oke guys ini kondisi dari pul jam 9 pagi masih sepi masih sepi guys entah masih sepi entah pada nggak masuk kok nggak ngerti lah ini biasa sih rame berbelokong-belokong nah ini kondisi parkirannya guys jadi posisinya itu pul PT 107 itu ada di belakang hotel atau ibis nah ini tuh oke guys nah ini nih kondisi pul nih jam 9 pagi kayaknya belum rame masih sedikit drivernya nggak tahu nih kayaknya udah pada jalan kayaknya aku udah dateng aku juga baru dateng gue juga baru dateng tadi kalian udah lihat bagaimana lingkungan di PT 107 fasilitasnya apa aja terus tempat parkirnya saya bagaimana nah sekarang kita simak penjelasan dari manajemen 107 tentang bagaimana cara pendaftaran untuk bergabung di Grab Airport Soekarno-Hatta ya nanti juga dijelaskan persyaratannya apa aja yang harus teman-teman siapkan kalau ingin bergabung di Grab Airport PT 107 oke buat teman-teman yang mau bergabung di Grab Car Airport bisa dateng nih langsung ke pool kami yang ada di belakang pop hotel bandara Soekarno-Hatta nah buat persyaratannya apa aja sih bersama kalian harus punya akun Grab Car yang aktif gitu dan performanya nih harus minimal lah 80% ya nggak boleh di bawah itu lalu untuk unitnya minimal tahun 2018 terus 7 seater minimal 1300 cc dan warnanya itu ya warna-warna netral lah kayak putih hitam abu-abu silver dan coklat nah untuk platnya kita cuma bisa nerima untuk plat B F dan A untuk biaya administrasinya sebesar Rp1.700.000 yang harus dibayarkan saat penyerahan dokumen dan pengisian form registrasi di kantor kami dan untuk kelengkapan dokumennya yaitu ada KTP SIM-A STNK screenshot akun Grab foto buku tabungan dan yang terakhir foto unit tempat depan belakang dan bagian dalam lalu benefit yang akan teman-teman dapatkan setelah join di Grab Car Airport 107 yaitu ada seragam stiker dan akun teman-teman akan menjadi prioritas nih di saat teman-teman mendapat order di bawah dan akan langsung diarahkan ke bandara nah selain itu kalian juga nggak perlu khawatir saat mendapat order yang dari bandara karena kalian juga udah terdaftar resmi di Grab Car Airport kami tunggu ya kedatangan teman-teman yang ingin bergabung di Grab Car Airport 107 terima kasih Buat teman-teman yang mau bergabung di Maxing Bandara bisa langsung datang ke kantor kami ya di belakang Hotel Pop Soekarno Hatta persyaratannya fotokopi KTP SIM STNK dan foto unit depan belakang dalam untuk unitnya minimal tahun pembuatan 2018 contohnya seperti kalian sigrah dan di atasnya buat teman-teman yang mau daftar datang aja ke kantor kami alamatnya yang ada di bawah sini buat registrasinya pasti akan kita bantu Terima kasih Hai Nah setelah teman-teman tahu bagaimana cara pendaftarannya bergabung di Grab Car Airport 107 Nah sekarang gua mau kasih informasi bagaimana alur mekanisme ketika teman-teman sudah bergabung dan ingin mengambil orderannya gitu ya Nah sekarang kita simak penjelasan dari Bang Wahyu selaku checker di 107 untuk urusan order mengorder aja ya kita simak sama-sama Oke baik Selamat pagi untuk mekanisme pengambilan order di Bandara terutama order Grab di Bandara ini dari PT 107 yang pertama dilakukan oleh driver driver adalah begitu driver datang yang pertama dilakukan adalah mengambil Sij yang mana Sij itu adalah surat izin jalan yang harus dan wajib diambil oleh driver gimana ngambil Sij itu untuk pengambilan Sij ada di kantor sebelah 107 kemudian setelah driver mengambil Sij driver harus mengarah ke parkiran 2 atau dimana parkiran 2 ini untuk driver dimana standby setelah mendapatkan Sij disinilah order akan masuk ke HP Grab Car Airport driver jadi untuk menunggu orderan setelah ngambil Sij adalah di parkiran sebelah atau parkiran 2 dan apabila driver sudah standby di parkiran 2 kemudian driver tersebut mendapat order driver tersebut wajib wajib menyerahkan lembar kontrol Sij seperti ini bentuknya di belah 2 satu untuk kontrol kepada saya dimana saya sebagai petugas checker disini yang satu akan diberikan kepada petugas yang ada di terminal yang mana petugas itu disebut Dispatcher Grab dan driver wajib menyerahkan ini ke saya dengan menyebutkan harga bersih dari tujuannya kemudian kemana driver itu akan mengarah seperti itu ya jadi rule nya itu pertama kali begitu driver datang ambil Sij kemudian sobek yang satu untuk saya yang satu untuk petugas Grab atau Dispatcher Grab yang ada di terminal setelah ambil Sij kemudian driver pindah ke parkiran 2 yang mana parkiran 2 ini adalah tempatnya order begitu menyalakan aplikasi langsung mendapatkan antrian yang mana antrian itu berguna untuk waktu tunggu estimasi driver akan mendapatkan order dan untuk produk kedua dari 107 disini ada Maxim yang mana aplikasi Maxim ini aplikasi Maxim Bandara nah rule nya pertama kali begitu driver sampai ke pool atau bus pom yang pertama harus dilakukan adalah mengambil Sij Sij ini akan saya isi nopol nama dan plat kendaraan sama ya nopol dengan plat kendaraan ya setelah mendapatkan ini driver bisa mencocol kemudian bisa juga mengarah ke yang namanya buffer stock atau sapir yang mana buffer stock dan sapir itu adalah percepatan untuk unit kita mengarah ke pick up point nah seperti ini ini contoh untuk order Maxim saya akan tanya nopol nya berapa bang? 29 12 ZBB 29 12 ZBB sudah dapat order atau belum? belum mau ke sapir baiklah kalau gitu berarti sapir itu adalah untuk percepatan pick up point dari driver ke penumpang oke siap baik seperti itu untuk langkah-langkah baik untuk Grab Airport 107 maupun Maxim Bandara 107 nah untuk selanjutnya ada koordinator Grab dari PT 107 yang akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman semua yuk kita simak selamat pagi agak-agak sedulur eee rekan-rekan Grab Airport saya hanya ingin sekedar menambahkan tips buat rekan-rekan kalau dapat di bawah saya sarankan kalau dapat orderan setelah drop di bawah saya saran banget carilah Alpha Maret carilah Indomaret atau sejenisnya buanglah Rp2.000 sampai Rp5.000 buat rekan-rekan semua untuk sortir orderan kenapa? daripada buang Rp500.000 ditarik di sop kalau kalian di pinggir jalan itu tips pertama tips kedua saran saya tahanlah satu jam di bawah satu jam gak dapat melipir kalau pun nahan satu jam usahakan walaupun Grab Airport ada yang namanya order Estafet saya sih lebih baik saranin jangan hanya mengandalkan satu aplikasi untuk naik ke atas pertama hidupkan Gokar saya yakin buat teman-teman yang masih punya Gokar mainkan Gokarnya mainkan maksim bawahnya apalagi syukur-syukur ada maksim bandaranya ya buat Grab Airport telah terlata teman-teman 107 yang pindah ke Grab Airport itu punya maksim bandara atau yang terakhir mainkan Intevernya jadi empat aplikasi dimainkan Grab PRA Airport dengan Estafetnya Gokar Bandara walaupun ada setting tujuan silahkan main setting tujuannya maksim bandara maksim bawah dan Intever itu aja sih tips saya jadi buat tekan-tekan dari bawah ke atas itu gak ngosong dan mainkan dua HP kawinkan Grab bukan dengan Gokar tapi dengan maksim atau Intever dan Gokarnya kawinkan dengan maksim atau Intever jadi dua HP jangan hanya satu HP empat aplikasi berat jadi buat rekan-rekan dari pihak 107 untuk orderan dari bawah ke atas tidak diharamkan kok mana yang dapat duluan monggo daripada ngosong dari bawah ke atas apalagi jam-jam order rame tinggal teman-teman aja milih untuk meningkatkan pendapatan dan tahu jam-jam macet tahu daerah gage mana ganjil-genap jangan ganjil-genap di tropos juga ya risiko tanggung sendiri ya ya rasanya belum lengkap ya kalau kita belum dengar kesan-kesan dari teman-teman yang sudah bergabung di Grab Car Airport 107 bagaimana perbedaannya antara ketika dia sudah bergabung di Grab Airport dan sebelumnya di Grab reguler ya jadi buat bahan pertimbangan teman-teman juga ketika ingin mendaftar nanti karena segala sesuatunya pasti ada plus dan minusnya juga gitu ya jadi bukan berarti yang di Grab Airport itu bagus mulu gitu kan enggak juga sih nah makanya kita dengar sama-sama kita simak sama-sama kesan-kesan dari teman-teman Grab Car Airport ya untuk kesan-kesannya di Grab Airport itu untuk pendapatan lebih baik daripada Grab reguler dan untuk istirahatnya juga lebih maksimal di Grab Airport daripada di reguler suka duka selama saya di bandara pendapatan saya jauh lebih besar ketimbang Grab reguler bawah untuk sukanya kita kalau menggantar dari bandara ke bawah kita mendapatkan order estafet menuju ke bandara setidaknya menambah income untuk driver menuju ke bandara sedukanya itu jika kita tidak dapat order estafet ya mau enggak mau kita harus matas modal sendiri dengan tol dan biaya parkir sekalian kesan-kesan saya selama ikut di Grab Car Airport itu pendapatan ya lumayan dan sedihnya kadang-kadang kalau kita dari bawah itu ya kadang dapat kadang enggak ya kalau enggak dapat kita akhirnya matas kesan dan pesannya selama saya di Grab Airport itu pendapatan memang lebih meningkat terus kayak misalkan apa namanya kita udah pasti lah gitu udah pasti dapat kalau misalkan di airport ini enggak mungkin enggak dapat order gitu kecuali kalau udah tengah malem lah gitu ya terus kalau untuk di bawahnya enggak yang sepi-sepi amat gitu pasti ada orderan kita dari bandara kita turun ke bawah itu kita ngantar customer itu pasti ada order lah gitu misalkan enggak harus yang enggak harus tujuan langsung ke bandara tapi mendekati lah gitu enaknya sih gitu ya gitu oke eh sekian vlog hari ini terima kasih yang udah menonton yang sudah mengklik video ini eh silahkan like kalau teman-teman suka kalau enggak suka ya di dislike aja enggak apa-apa eh jangan lupa di subscribe terus komen di share eh ke platform media sosial teman-teman semua dan kalau ada pertanyaan tentang seputar Grab Car Airport silahkan komentar di bawah ya ketik aja kalau gua enggak sibuk nanti gua balas satu persatu pertanyaannya terima kasih sampai kemudian di vlog berikutnya tetap jaga kesehatan dan salam suatu asfal buat teman-teman semua sampai jumpa di vlog berikutnya dadah baik mengambil SCJ itu bisa sebelum mendapat orang ah sorry action nah untuk kelengkapan dokumennya yaitu ada KTP sim action untuk teman-teman yang mau mendaftar silahkan datang ke kantor kami alamatnya yang ada di bawah sini ya upload ya jangan lupa ya di like, comment, and subscribe jangan lupa di like dan subscribe oke shareholders ya maka